Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asyikno Video yang kami upload kali ini adalah Pembahasan Soal-soal Sistem Periodik Unsur Untuk kelas 10 SMA Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Soal pertama Disajikan harga bilangan kuantum sebagai berikut Ini 1-5 Bilangan kuantum yang menggambarkan elektron terakhir atom X Dengan Z sama dengan 17 adalah nomor Ini option pilihannya Kita lihat pembahasannya Z ini menunjukkan nomor atom Kita ingat notasinya Kemudian 17 X Nah jadi nomor atomnya 17 Berarti konfigurasinya 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P5 Ini merupakan elektron terakhir pada P5 N sama dengan 3 Ini menunjukkan bilangan kuantum utama 3 Kemudian subkulit P Ini menunjukkan harga L sama dengan 1 Kalau kita gambarkan P ini mempunyai 3 orbital Dimana Diberi kode bilangan magnetik Nah ini ada 5 elektron 1,2,3,4,5 Nah inilah yang terakhir Ini orbital min 1 Ini 0 Ini plus 1 Ini harga M nya Sehingga elektron terakhir Di sini menunjukkan M sama dengan 0 Anak panah ke bawah menunjukkan S sama dengan min setengah Sehingga jawabannya adalah E N3 L1 M0 S min setengah Lanjut Jangan lupa klik subscribe Berikutnya Harga bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada atom tertentu sebagai berikut P Ini bilangan kuantum terakhir sampai T Pernyataan yang benar adalah Ini opsion pilihannya Pembahasannya L sama dengan 0 itu menunjukkan subkulit S L sama dengan 1 itu menunjukkan subkulit P Ini nanti ada L nya Kemudian subkulit P itu ada 3 orbital Diberi kode M sama dengan min 1 0 dan plus 1 Untuk P Bilangan kuantum utamanya 2 Maka elektron terakhirnya berada pada 2P1 Karena ini L nya 1 sehingga menunjukkan P S setengah berarti elektronnya baru terisi 1 M nya min 1 disini Nah sehingga 2P1 Sehingga P konfigurasinya 1S22S22P1 Sehingga nomor atom P tinggal disimpahkan Dan 2 ditambah 2 4 4 tambah 1 5 Kemudian Ki Ki bilangan kuantum utamanya 3 Maka elektron terakhir pada 3 L sama dengan 0 itu berarti S 3S S nya plus setengah Berarti baru terisi 1 elektron Sehingga 3S1 Maka Ki Kita buat konfigurasi 1S22S22P63S1 Nomor atomnya 2 ditambah 2 Ditambah 6 Ditambah 1 Sehingga nomor atom Ki 11 Kemudian R N bilangan kuantum utamanya 3 Sehingga L nya 1 P Sehingga nanti berakhir pada 3P Nah S nya plus setengah Sehingga baru terisi M nya plus 1 Sehingga terisi 3 Nah sehingga 3P3 Karena M nya 1 Nah disini 1, 2, 3 Maka kita lihat Konfigurasi R 1S22S22P6 3S22 dan berakhir pada 3P3 Nomor atom R tinggal kita jumlahkan 2 tambah 2 4 4 tambah 6 10 10 tambah 2 12 12 tambah 3 Ini 15 Untuk S Bilangan kuantum utama 4 L nya 0 Berarti 4S Berakhir Nah kalau L nya 0 M nya juga 0 S nya minus setengah Berarti sudah berpasangan Sehingga 4S2 4S2 Sehingga disini kita buat konfigurasi Lengkap 1S22S22P6 3S23P6 4S2 Nomor atom nya Tinggal kita jumlahkan elektron nya 2 tambah 2 Tambah 6 10 Ini 12 18 Nomor atom S Adalah 20 Sehingga Sehingga Kita lihat T 3P6 Ini 3 Ini P Nah ini N nya Sudah berpasangan Sehingga T nya Kita lihat 3S2 3P6 Terakhir 3P6 Nomor atom nya Adalah 18 Sehingga jawabannya Adalah E Nomor atom Ki 11 T 18 Lanjut Soal berikutnya Disajikan Beberapa atom Sebagai berikut Ini ada Atom nya Atom yang mempunyai Persamaan sifat Adalah Ini Option pilihannya Kita lihat Pembahasannya Atom yang mempunyai Persamaan sifat Kuncinya adalah Elektron valensinya Sama Maka ini nanti Kita buat Konfigurasi Kulit Yang lebih mudah X adalah 282 Z 285 Z 2882 R 288 T 26 Kita cari Yang elektron valensinya Sama Yaitu ini X Elektron valensinya 2 Z Elektron valensinya 2 Sehingga Atom yang elektron valensinya Sama X dan Z Sehingga Jawabannya Adalah B Lanjut Jangan lupa Klik Subcribe Nomor berikutnya Diketahui data Beberapa atom Sebagai berikut Ada atom Nomor masa Jumlah nitron Atom yang terletak Pada satu gulungan Adalah Ini Option pilihannya Kata kuncinya Kita lihat Pembahasannya Satu gulungan Itu artinya Elektron valensi Sama Maka Kita juga Lihat Notasinya Jumlah elektronnya Itu Menunjukkan Nomor atom Nomor atom Sama dengan Nomor masa Dikurangi Jumlah Nitron Sehingga Untuk P Nomor atomnya 19 19-10 Berarti 9 Jumlah elektronnya 9 Ki Nomor atomnya 12 R Nomor atomnya 32 Dikurangi 16 S Nomor atomnya 20 T Nomor atomnya 19 Sehingga kita buat Konfigurasinya P 27 Ki 282 R 286 S 2882 T 2881 Yang kita cari Elektron valensinya Sama 2 2 Sehingga Ki Dan S Jawabannya Adalah D Lanjut Soal berikutnya Diketahui data Beberapa atom Sebagai berikut Nah ini atom Nomor masa Jumlah nitron Atom yang terletak Pada satu Periode Adalah Ini option pilihannya Pembahasannya Kata kunci Satu periode Itu ada Sama dengan Jumlah kulitnya Sama Kita lihat Nomor atom Sama dengan Nomor masa Dikurangi jumlah Nitron P Nomor atomnya 9 Elektronnya Berarti 9 Ki Nomor atom 12 R Nomor atom 16 Sama seperti Tadi S Nomor atom 20 T Nomor atom 19 Kita buat Konfigurasi Elektronnya P 27 Itu berarti Ada 2 kulit Ini kulit Pertama Ini kulit Kedua Ki 282 Ada 3 kulit Ini kulit pertama Kedua Kedua Kediga R Ada 3 kulit T Ada 4 kulit S Ada 4 kulit Sehingga Kulit yang sama Jawabannya Adalah E S Dan T Lanjut Jangan lupa Pilih Subgrade Soal berikutnya Perhatikan konfigurasi elektron berikut Ini E Konfigurasinya Jumlah orbital atom E Yang terisi elektron Belum berpasangan Adalah Ini option Belianya Kita lihat Pembahasannya Subkulit S Itu mempunyai 1 orbital Jadi maksimum 2 elektron Subkulit P Mempunyai 3 orbital Maksimum 6 elektron Subkulit D Mempunyai 5 orbital Maksimum 10 elektron Karena ini Sampai D Kita lihat Konfigurasi 24E Untuk 1S2 Sampai 3P Ini elektronnya Sudah berpasangan Dan terisi Maksimum Yang ditanyakan Yang belum berpasangan Yaitu 4S1 Ini berarti Ada 1 orbital 3D5 Ini kalau kita lihat Juga belum berpasangan Semua Ini menunjukkan Ada 5 orbital Jadi Jumlah orbital Yang terisi Elektron Belum berpasangan 1 Ditambah 5 Ada 6 orbital Sehingga Jawabannya Adalah C Lanjut Soal berikutnya Panadium Termasuk logam Dengan notasi 23P51 Konfigurasi Panadium Pada keadaan Dasar adalah Ini Opsi Pilihannya Kita lihat Pembahasannya 23 Panadium 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D 3 Jawabannya Adalah A 4S2 3D 3 Lanjut Jangan lupa Klik Subbreak Soal berikutnya Konfigurasi elektron Unsur 11P23 Adalah Nomor Ne AR Diketahui Ini Opsen Pilihannya Kita lihat Konfigurasi Subkulit Untuk 11P Elektronnya 11 Berarti Berarti 1S2 2S2 2P6 3S1 Nah Konfigurasi 1S2 Sampai 2P6 Ini adalah Sama dengan Neon Jumlahnya 10 elektron Maka Ini Bisa diganti Dengan Neon Sisanya 3S1 Maka Konfigurasi 11P Bisa disingkat Neon 3S1 Sehingga Jawabannya Adalah A Lanjut Soal berikutnya Perhatikan Diagram orbital Pada atom Berikut Ini Atom X Di diagram orbitalnya Atom X Pada sistem Periodik unsur Terletak pada Ini Opsen Pilihannya Kita lihat Pembahasannya Jumlah kulit Itu menunjukkan Periode Elektron Valensi Menunjukkan Golungan Kita Tulis Diagram Orbital Ini Kita Sertakan Subkulitnya Ini 1S2 Ini 2S2 Ini 2P4 Ini Diagram Orbital Ini Subkulitnya Maka Ini Sebagai Kulit Valensi Karena Bilangan Quantum Utamanya Yang Paling Tinggi Sehingga Disini Jumlah Kulitnya Ada 2 Karena Ini Ada Angka 2 Maka Termasuk Periode 2 Elektron Valensinya Ini 2 Ditambah 4 6 Maka Gulungannya Adalah 6A Diberi Diberi Karena Berada Blok P Lanjut Jawabannya C Lanjut Jangan Lupa Klik Subgrade Soal berikutnya Perhatikan Tabel Periodik Unsur Berikut Konfigurasi Elektron Unsur Key Adalah Ini Opsi Pilihannya Kita Lihat Pembahasannya Cara yang Pertama Untuk Membuat Konfigurasi Elektron Unsur Key Adalah Kita Beri Nomor Ini Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Kemudian Golungannya Ini Adalah Golungan 1 A Golungan 2 A Sehingga Key Terletak Pada Periode Key Terletak Pada Periode 4 Golungan 2 A Periode 4 Ini Menunjukkan Jumlah Kulit 4 Golungan 2 A Berarti Disini Termasuk Elektron Valensi 2 Dan Blok S Maka Konfigurasi Akhir Adalah 4 S 2 Jawabannya Adalah B Ini Yang Konfigurasi 2 Cara Yang Kedua Kita Menggunakan Nomor Atom Kita Tulis Secara Urut Ini Nomor Atom 1 Nomor Atom 2 Nomor Atom 3 Nomor Atom 4 Nomor Atom 5 6 Ini 7 8 9 10 Ini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sehingga Ki Nomor Atom 20 Maka Kita Buat Konfigurasi 20 Ki Adalah 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 Nah Sehingga Jawabannya B Jawabannya B Lanjut Soal berikutnya Notasi suatu unsur 27 X13 Konfigurasi elektron dari ion X3 positif adalah Ini Opsen pilihannya Kita Lihat Pembahasannya X3 positif Artinya Atom X Melepas 3 Elektron Elektron yang Dilepas Adalah Elektron pada Kulit Terluar Kita Lihat Konfigurasi 13 X Adalah 1 S2 2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P1 Kulit terluar Adalah 3 S3 P Nah Sehingga X3 positif Melepas 3 elektron Sehingga 2 dan 1 ini Dilepas Sehingga Konfigurasi X3 positif 1 S2 2 S2 2 P6 Jawabannya Adalah A Jawabannya A Lanjut Jangan lupa Blik Subgrade Soal berikutnya Dalam sistem Periodik Modern Unsur 86 X37 Terletak pada Golongan Dan Periode Ini Opsen Dan lihat Pembahasannya Jumlah kulit Menunjukkan Periode Elektron Valensi Menunjukkan Golongan 37 X Kalau kita Buat Suatu Konfigurasi Elektron 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 D 10 4 P6 5 S1 Ini 10 20 37 Sehingga Ini Kulit Terluar Jumlah Kulitnya 5 Berarti Periode 5 Elektron Valensinya 1 Ini Nah Elektron Valensinya 1 Sehingga Golongan 1A Maka Jawabannya Karena berakhir Pada Sublit S A Diberi A Karena Sublit S Jawabannya Adalah A Lanjut Soal Berikutnya Unsur X Dinotasikan Sebagai X 25 55 Letak Unsur X Pada Gulungan Dan Periode Adalah Ini Opsen Pilihannya Pembahasannya Jumlah Kulit Menyatakan Periode Elektron Valensi Menyatakan Gulungan Kita Buat Konfigurasi Untuk X Nomoratum 25 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 2 3 D 5 10 25 Sehingga 4 S 3 D Merupakan Kulit Valensi Unsur Blok D Sehingga Nanti Gulungannya Adalah B Jumlah Kulit 4 Karena Bilangan Quantum Yang Tertinggi Adalah 4 Sehingga Periode Ke 4 Elektron Valensi 2 Ditambah 5 Sama Dengan 7 Sehingga Gulungan 7 B Jawabannya Adalah D Jangan Lupa Klik Subscribe Mudah-mudahan Tayangan ini Bermanfaat Untuk kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh D an Sherb стрing parties Bermanfaatuh lei